selamat menikmati tanggal 24 Maret kemarin jadi buat teman-teman pelanggan-pelanggan ini ataupun teman-teman yang lain mohon maaf ini sudah dagang selama 2 minggu ini mungkin selama waktu yang belum ditentukan tapi teman-teman pendagang kejadian negara masih ada yang suka tapi dilapak yang lama itu pun waktunya tidak lama sampai jam 6 mereka datang dari jam 3 sampai jam 6 itu mereka sudah bersih soalnya bakalan nanti ya gak apa-apalah soalnya juga buat kita menyambung hidup kalau yang basisnya online atau offline saya juga sih ya alhamdulillah kita masih diberikan resisti di online kita bisa dagang online lelang ataupun pakai Tokopedia juga bisa di Tokopedia Adinitas Collection disitu ada paha barang-barang gitu kan teman-teman bengkong ini disanya cuman kan kalau yang teman-teman offline yang bergantung pada penjualan offline susah mereka gitu kan jualannya atau mencari riskinya hanya disitu gak bisa di online gitu jadi ya semoga aja lah kita masih dimudahkan di Indonesia semangat untuk teman-teman kita yang mencari riskinya offline yang sekarang dagang di pasar dikondokan negara tapi posisinya yang lama dan itu juga mereka dagangnya bawah gak banyak yang penting kejual dapat duit buat apa biar dapur ngebul ya sama kayak gue juga akhirnya gue lelang OB gila-gilaan gitu kan ikan-ikan bagus kita kita kasih diskon gitu cuman sekarang gara-gara begitu efeknya lumayan gedis ya lumayan terdampak sama buat pendapatan kita akhirnya dagang juga gak seperti yang biasanya tapi Alhamdulillah gak usah khawatir karena riskinya semuanya Allah udah pasir buat kita gitu ya dapurnya kita tetap setia raja biasanya sih sebelum berangkat ngelapak nih hari Sabtu ataupun hari di Ahab hari minggu kalau menempatin di sarapan sarapan dulu biasanya tapi kita ceritulah kebetulan gue juga ini ada lapar perut perut perutnya udah lapar keroncongan kita cek ada apa aja di tempat makan kita nah ternyata di tempat makan kita itu cuma ada rice cooker sama galon biasanya disini ditaruh lauk nih sama bine gue tapi ternyata lauknya tidak ada jadi yang ada sekarang adalah nasi putih nasi putihnya juga tinggal sedikit gak apa-apa kita makan nasi putih nah kita sarapan yuk subuh-subuh ini habis sholat subuh yang biasanya langsung ke pasar jatuh negara buat dagang kita sarapan dulu ya sarapan banget banyak 2 centong juga cukup 2 centong orang Indonesia orang luarnya 1 sendok nasi alhamdulillah masih bisa diberikan rezeki sama Allah subhanahu wa ta'ala ada nasi bro biasanya kalau zaman bocor kalau dalam kondisi almarhum bapak ataupun nyakap kalau lagi gak ada eh nyakap belum almarhum ya nyakap masih hidup yang almarhum bapak itu mereka kata kita diajarin makan nasi pakai garam biasanya nasi ditaburin garam kalau kita dalam kondisi yang lagi sulit itu masa-masa zaman diperiuk dulu tuh nah sekarang biar ini berasa pakai apa ya selain garam nah ini baby shrimp yang gua biasa kasih pakan ke ikan-ikan cupang gua nih burayak burayak ya ini burayak burayak gua kasih pakan pakai baby shrimp ini mah bukukan burayak lagi ini udah 3 bulan nih tuh dimakan sama mereka lahap kayak kerupuk ya bunyinya kriuk-kriuk gitu kita taburin ke nasi banyak kesepal lu yang makan yang makan kan enak ini buat jadi bumbu anggap aja udang rebon tapi ini baby udang ya bukan udang rebon nih baby udang yang dikeringkan oke diproses lagi nanti sama petani nah kita cobain ya baby shrimp dengan nasi putih bismillah nah ini dia nasi putih dengan baby shrimp ini gua ribet nih ayo megang hp sendirian ini gak ada yang megangin jadi mohon maaf ya sebagai begini nih bismillahirrahmanirrahim kita cobain baby shrimp dengan nasi ya ini karena kondisi dari corona akhirnya dompet kena kanker kondong kering bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jadi baby shrimp pakan alternatif pakan alternatif buat ikan cupang sama pakan alternatif buat perut bro buat kita nah ini bakalan gua habisin ya nah jadi segitu dulu informasi dari gua jadi baby shrimp ini pakan yang terbuat dari bayi udang yang dia bisa meningkatkan atau memaksimalkan proses mutasi pada ikan ya nah jadi dan karena dia dari udang juga akhirnya ya bisa gua konsumsi juga jadi kalau ada nanti yang ikan lu misalkan sakit karena baby shrimp ya bukan jangan salahin baby shrimp nya salahin perawatannya dan gimana cara kasih lu loh gua makan baby shrimp alhamdulillah saya sehat lagi ini abis habis oke segitu dari gua semoga video ini bermanfaat dan untuk apa kondisi 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 sekarang ini usahakan jangan keluar rumah dululah seperti yang dikimbau oleh pemerintah dan sudah ada juga bahwa dari MUI ya kita bisa beribadah di rumah tapi kalau ada yang masih punya berpandangan lain gak masalah gak perlu menjadi perdebatan oke segitu dari gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat